Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Sekarang jam 10 Tepat ya Saya sedang berada di depannya stasiun Solo Balapan teman-teman Dan ini deketnya lokomotif Monumen lokomotif seri D berapa ya D30176 Yang ada di depan pintu masuk stasiun Solo Balapan Dari Solo Balapan hari ini saya akan menuju ke Semarang Dan menaiki kereta yang bisa dibilang Satu-satunya kereta yang paling murah ya Untuk rute perjalanan dari Solo Kota Solo menuju ke Kota Semarang Yaitu kereta api Banyu Biru teman-teman Jadi seperti apa trip saya pada pagi hari ini dengan menggunakan kereta api Banyu Biru Ikuti terus dan tonton video ini jangan sampai di skip ya Karena sudah mendekati jam keberangkatan Jam keberangkatan kereta api Banyu Biru jam 10.40 Jadi kita langsung saja menuju ke jalur keberangkatannya kereta api Banyu Biru Kita masuk ke dalam stasiun Solo Balapan Ini sudah masuk ke dalam stasiun Solo Balapan Ini ada kereta api Pasundan melintas langsung 203.95.03 di Poinduk PWT Purwokerto Tongyangnya wah enak banget suaranya Pasundan melintas langsung karena berhentinya di stasiun Purwosari bukan di stasiun Solo Balapan Karena kereta api Banyu Biru yang pagi hari ini siang menjelang-siang ya Pagi menjelang-siang saya akan naiki Dari Solo menuju ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng Sudah tersedia di jalur 5 Jadi kita masuk terus nyebrang melalui area tengah dari jalur 1 menuju ke arah peron jalur 6 Stasiun Solo Balapan Ini kayaknya ada kereta api Maliobor Espres juga yang akan tiba dan masuk di jalur 1 Kereta api Maliobor Espres juga yang akan tiba dan masuk di jalur 2 Kereta api Maliobor espres juga yang akan tiba dan masuk di jalur 2 kereta api Malioborespres dari Purwokerto tujuan akhirnya stasiun Malang ya bisa dibilang ini kereta api kertanegara versi pagi karena kalau kertanegara dari Purwokerto nya malam ya menuju Malang ya teman-teman masuk jalur 1 stasiun solo balapan saya juga pernah naik kereta api Malioborespres ini nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas selamat menikmati lokomotif dinas kereta api Banyu Biru yang akan saya naiki pagi hari ini ternyata pakai lokomotif fintech teman-teman CC2018334 atau CC201 lokomotif fintech generasi kedua ya tipe induknya Semarang Poncol atau SMC wah gak tau juga ternyata malah pakai fintech tadi sempet nge-videoin waktu langsir ya untuk putar lokomotif jadi tadi posisi masinisnya ada di sebelah belakang mesinnya ada di depan terus sekarang sudah diputar di segitiga pembalik yang ada di sebelah timur stasiun solo balapan lalu disambung kembali ke rangkaian kereta api Banyu Biru dan akan kembali menuju ke arah Semarang jadi pagi hari ini dari stasiun solo balapan saya akan naik kereta api Banyu Biru yang sudah ada di sebelah kanan saya di jalur 6 stasiun solo balapan teman-teman keberangkatan jam 10 lebih 40 menit masih ada waktu sekitar 15 menit untuk kereta api Banyu Biru nanti berangkat dan di perjalanan kali ini saya duduk di kelas bisnis teman-teman jadi kenapa kalau saya naik lagi kereta api Banyu Biru sebelumnya saya juga pernah naik kereta api Banyu Biru ya dan waktu itu sudah menggunakan rangkaian ekonomi New Generation yang versi modifikasi nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas nah, semenjak kereta api Belambangan Express diperpanjang rutanya sampai ke Jakarta kalau dulu kan Banyu Biru pakai kereta ekonomi modifikasi yang New Gen itu pakai rangkaian kereta api Belambangan Express yang dari Ketapang sampai Semarang Tawang nah, daripada di Semarang Tawang Anggur karena Belambangan Express masih berangkatnya malam hari digunakan untuk kereta api Banyu Biru menuju Solo nah, karena semenjak diperpanjang rutanya kereta api Belambangan Express sampai ke Pasar Senen Jakarta Banyu Biru ini rangkaiannya diganti teman-teman jadi kelas bisnis untuk kereta ekonomi New Generation-nya ini jadi hitungannya upgrade atau downgrade ya karena dari kelas ekonomi pakai kelas bisnis kalau saya sih bilangnya upgrade ya karena kelas bisnis dimanapun masih tetap berada di bawahnya kelas eksekutif dan di atasnya kelas ekonomi meskipun sebelumnya pakai kereta ekonomi New Generation perjalanan kali ini saya duduk di kereta bisnis 2 di nomor 2 dari belakang ya karena paling belakang sendiri ada pembangkit terus bisnis 3 lalu Banyu Biru juga membawa kereta eksekutif tadi totalnya ada 4 kalau nggak 3 kereta eksekutif teman-teman jadi untuk eksekutifnya nggak diganti cuman layanan kelas ekonomi yang sebelumnya menggunakan ekonomi New Generation itu diganti menggunakan kereta bisnisnya untuk yang Banyu Biru keberangkatan pagi dari Semarang dan jam pagi dari Solo Balapan karena kereta api Banyu Biru ini punya 2 jadwal keberangkatan KA ya jadwal pagi dan jadwal sore atau malam teman-teman nah kalau yang jadwal sore atau malam yang sore dari Solo Balapan sekitar jam 5 dan malam dari Semarang Tawang sekitar jam 9 malam ya 24.05 kalau nggak salah itu menggunakan kereta ekonomi yang kursinya tegak berhadapan pakai rangkaiannya kereta api Joglo Semar Kerto jadi ada 2 versi kereta Banyu Biru ya kalau sebelumnya itu yang pagi pakai ekonomi New Generation yang malam pakai kursi tegak berhadapan sekarang yang pagi pakai kereta bisnis dan eksekutif yang malam pakai kereta ekonomi kursi tegak berhadapan dan kelas eksekutif ini kalau menurut teman-teman upgrade atau downgrade ya karena ekonomi New Generation itu kalau menurut saya masih ekonomi ya tapi kalau kelas bisnis ini udah di atas ekonomi di bawah eksekutif penumpangnya juga lebih sedikit dibandingkan kereta ekonomi New Generation bahkan kursinya lebih empuk teman-teman emang kelemahannya kalau kelas bisnis kursinya nggak bisa di-style untuk posisi kemiringan sandaranya tapi kursinya nggak tegak 90 derajat bahkan disini penumpangnya cuma 64 penumpang saja barisnya cuma dari nomor 1 sampai maksimal 17 teman-teman untuk nomor kursinya juga ngacak ya ini yang belakang nomernya beda nih nomor besarnya ada di depan di baris depan yang nomor kecil ada di baris belakang dan nomor besar di ekok bisnis 2 ini di belakang posisi belakang nomor besarnya eh nomor besar nomor kecilnya ada di ujung depan sana tapi kalau naik kereta kelas bisnis nggak usah bingung nggak usah ragu pilih nomor kursi karena kursi-kursinya udah searah laju kereta semua atau bisa diputar arahnya jadi sebelum ada kereta ekonomi new generation kelas bisnis ini adalah satu-satunya kereta yang masih nyaman di bawahnya kelas eksekutif yang kursinya searah laju kereta dan empu teman-teman ini bapak petugasnya bantuin penumpang yang tunan netra untuk naik masuk ke dalam kereta teman-teman sinyal di depan sudah hijau semboyan 5 berarti aman dan sebentar lagi akan diberangkatkan kereta api banyu biru dari stasiun Semarang Solo balapan tujuannya ke Semarang Tawang dan kalau dilihat ini penumpang di bisnis 1,2,3 udah penuh teman-teman dan hari ini tiketnya habis tersisa hanya tinggal kelas eksekutif saja tapi ini juga masih ada penumpang yang baru datang lumayan banyak juga teman-teman wah emang okupansinya banyu biru ini sebenarnya bagus banget ya mending dikasih kelas bisnis semua aja nggak usah dikasih kelas eksekutif atau kalau nggak ekonomi campur bisnis dibanyakin nih bisnisnya atau apa kalau eksekutifnya lebih sedikit sih mungkin penumpangnya karena masih tersedia hari ini bisnisnya habis bahkan yang tadi pagi dari Semarang menuju Solo itu eksekutif dan bisnisnya habis teman-teman wow terima kasih banyak selamat menikmati kereta api banyu biru yang saya naiki sudah diberangkatkan tepat waktu jam 10 lebih 40 menit menuju stasiun tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng dan ini kita melewati proyek double track ya sepertinya ya nanti akan double track gak sih? yang double track sampai stasiun Kaliosop ya dan sekaligus ada jembatan yang warna merah itu jembatan Simpang Joglu teman-teman nanti jadi kayaknya ikonik banget ya warna merah dan gede banget nanti rail keretanya akan lewat atas kalau sudah jadi tapi masih proyek kalau yang sekarang realnya masih single track nanti akan lewat atas ini jembatan Simpang Joglu Solo kalau gak salah sih biasanya macet parah ya di sekitaran sini makanya dibikin rail keretanya elevated lewat atas biar gak macet tapi masih proyek belum selesai teman-teman seharusnya sih double track ya katanya double track sampai stasiun kemana gitu tapi yang belum sampai gundih dan untuk penumpang Retapi Banyu Viru yang pagi berangkat dari Solo menuju Semarang ini di bisnis 1,2,3 tadi saya lihat full teman-teman saya duduknya di kursi bisnis 2 nomor 11 A cuman pindah ke nomor 16 AB biasanya disini kursinya gak dijual atau di blok jadi pasti kursi kosong nah kalau misalkan teman-teman duduknya pas di nomor 15 AB terus belakangnya kosong itu kursinya mending dibalik jadi kursi kereta bisnis ini bisa dibalik bisa dibuat perhadapan atau mau dibuat searah laju kereta semua perjalanan keretapi Banyu Biru tiba di stasiun Salem pemerintian pertama setelah stasiun Solo balapan teman-teman ini ada di Kabupaten Seragen ya sepertinya ya stasiunnya kecil banget ada di depan sebelah sana ada yang turun dong ada yang naik dan ada yang turun dari Solo ke Salem ada yang turun ternyata naik Banyu Biru di depan stasiunnya kecil banget stasiun masih kayak peninggalan Belanda ya kemarinnya tidak direvitalisasi, diperbesar jadi kalau mau naik turun penumpang masih mengendalakan banci peron tingginya juga gak ada kita juga gak dapet peron kalau mau turun ini langsung kayak rumah-rumah warga warung gitu sih sebelah sini nya ini udah mau jalan, kawatnya udah ditarik buat sinyal-sinyal mobil nari setelah stasiun Salem ini kita udah mulai memasuki Kabupaten Gerobokan sudah pemandangannya seperti ini relnya tidak datar ya dan agak bergelombang makanya keretanya juga gak bisa ngebut meskipun kenceng pun kayak kecepatannya maksimal cuma 70 km sampai 80 km per jam saja gak sampai 100 teman-teman meskipun kereta ekskutif lewat sini ya kayak Brawijaya pun juga gak bisa ngebut dan banyak hutan-hutan jati teman-teman panas banget karena emang disini banyak hutan jati sampai nanti ke stasiun gedung jati itu banyak hutan jati dan rel yang menuju Semarang ini termasuk rel tua ya pertinggalan Belanda yang tua banget kalau dulu itu rel pertamanya ada di stasiun Semarang sampai stasiun Tanggung nanti kita juga melewati stasiun Tanggung sebagai salah satu stasiun tertua yang ada di Indonesia yang rel pertama kali yang dibangun oleh pemerintahan Belanda zaman dulu kalau gak salah usiannya udah 150an tahun untuk pemberhian keret api Banyo Biru dari Solo menuju Semarang ini termasuk BINIM berarti cuma di stasiun Saleng, Grundi, Telawang, Rumbum terus kalau gak salah langsung stasiun Semarang-Tawang ya dan menempuh waktu perjalanan dari Solo menuju ke Semarang 2 jam perjalanan sekitar 2 jam lebih ya 2 jam 2 menit pada hari ini saya mencoba layanan kelas bisnisnya apakah masih nyaman dan not worth it dengan tarif Banyo Biru ini dari Solo menuju Semarang bisnisnya Rp40.000 dan kelas ekskutifnya Rp80.000 teman-teman kalau menurut saya sih daripada naik ekskutifnya mending naik keret api Banyo Biru yang kelas bisnis ya karena Rp40.000 itu kenyamanannya udah mirip setara dengan ekskutif sih kursi nyampung, terus legroom, legroomnya juga lebih lega dibandingkan kelas ekonomi cuman kalau yang Banyo Biru yang malam itu tarifnya juga sama Rp80.000 untuk ekskutif dan Rp40.000 tapi kelas ekonomi yang duduknya tergak berhadapan tapi kursinya dua-duang karena pakai rangkaiannya kereta api Joglo Semar Kerto gak tau ya kenapa kok yang bisnis ini gak jalan aja baju biru terus balik-balik sampai malam kok malah jadi Joglo Semar Kerto ya mungkin karena yang pagi itu baju birunya harus balik ke Semarang kan jauh ya karena kalau baju biru yang pakai Joglo Semar Kerto kan otomatis dari Semarang malam tiba di Solonya jam setengah eh jam sebelasan malam besoknya dipakai kereta api Joglo Semar Kerto pagi yang jam 6 tapi kalau baju birunya tiba di Solo malam terakhir di Semarangnya gak ada gak ada kereta karena baju biru ini cuman pakai satu transit kereta atau tidak dua transit sistemnya tektok kan pagi dari Semarang siang dari Solo balik lagi ke Semarang terus istirahat nanti malamnya pakai kereta Joglo Semar Kerto kita memasuki stasiun Gundih ini juga termasuk stasiun tua yang ada di lintas sini ya sepertinya bekas apa ya dipo atau stasiun zaman dulu dan itu ada rel menuju arah sana itu rel yang menuju ke arah jalur lintas utara ke arah Semarang eh Semarang stasiun Surabaya Pasar Turi tapi lewat gamberingan lewat Cepu teman-teman kita juga nanti ke sini lewat Semarang tembusnya jalur utara tapi tembusnya Semarang jadi di sini ada percabangan rel di Gundih satunya ke arah Semarang satunya ke arah Cepu yang sebenarnya kedua rel ini nanti juga sampai ke jalur utara ya tapi itu digunakan langsung untuk ke arah stasiun Surabaya Pasar Turi perjalanan kereta pi Banyu Biru sekarang tiba di stasiun Gundih Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah ini stasiun pulau ya teman-teman stasiunnya ada di tengah-tengah dan diapit oleh rel di sebelah sana dan di sebelah sini kalau sebelah sini untuk rel yang menuju ke arah Semarang jalur utara yang sebelah sana menuju ke arah stasiun Gambiringan Cepu juga lintas utara dan ini stasiunnya masih mempertahankan bentuk bangunan zaman Belanda ya masih seperti ini terus tegelnya untuk lantainya juga masih pakai lantai wafel coklat-coklat kayak gini sudah masuk Semarang jadi musiknya khas banget siap diberangkatkan kembali jadi berhentinya cuma sebentar ya dan termasuk kereta yang lewat sini tuh jarang teman-teman kalau yang ke arah Semarang ada kereta-kereta yang dari Malang harus dari Solo ya tapi yang lewat sebelah sana itu udah tidak ada kereta lagi yang menuju arah Gemringan dan Cepu terbang Bendab terbang 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 berangkat kembali dari stasiun Gundi teman-teman dan sebelah sana juga ada rel ya belok yang sebelah sana ini bekas dipo lokomotif kayaknya ya mungkin ya zaman dulu bangunan-bangunan dipo tuh kayak gini dipentuk khasnya atasnya ada kayak bolong-bolong ventilasi apakah ini ya bekas diponya juga nih bangunan lama nih jaman Belanda sepertinya udah nggak dipakai jadi untuk lintas yang sebelah sini menuju Semarang itu ada kereta api Brawijaya Matar Maja Berantas Majapahit terus Joglus Markerton dan Banyu Biru ya tapi untuk rel yang sebelah sana untuk menuju arah Surabaya Pasar Turi sekarang masih menjadi rel mati tidak ada kereta yang melintas di sana terakhir tuh ada kereta api Sancaka Utara tapi udah nggak beroperasi sekarang CPN naik tapi belum pernah malah keretanya udah jelang kayaknya beroperasi juga cuma sebentar aja sih dulu temen-temen Sancaka Utara mungkin peminatnya juga sedikit ya karena lewat situ tuh jalurnya juga stasiunnya sedikit jadi nggak banyak orang yang naik Wasbisnis ini salah satu kereta layanan kereta yang mulai ditinggalkan dihilangkan oleh PT KAI teman-teman jadi digantikan dengan armada kereta stainless steel yang premium terus ada lagi sekarang ekonomi new generation mungkin kedepannya akan disimplifikasi ya disimpalkan untuk layanannya dibuat cuma eksekutif sama ekonomi tapi kelas ekonominya ini jadi malah bermacam-macam jadi malah bingung nah padahal kelas bisnis ini menurut saya malah kereta yang nyaman banget dibandingkan ekonomi premium bahkan ekonomi new generation teman-teman meskipun kereta tua tapi kapasitas penumpangnya masih sedikit cuman 64 penumpang saja otomatis jarak antar kursinya jauh-jauh ya ini selonjoran aja udah hampir mirip sama eksekutif bisa dibilang mungkin tiga perempatnya ruang space eksekutif ya dan kursinya juga sejak dulu ini sudah bisa diputar dibolak-balik arahnya jadi udah nggak ada kursi yang berlawanan arah laju kereta ataupun kursi yang berhadapan tapi kursinya bisa diputar kalau misalkan sekeluarga bisa dibuat berhadapan diputar arahnya dibuat berhadapan tapi secara default kursinya bisa searah laju kereta semua atau tidak berhadapan dan satu lagi yang saya suka tuh sebenarnya suspensinya juga lumayan enak nggak berisik juga ya jadi masih kedap suara karena ini saya posisi di belakang dan deket roda mungkin agak lumayan berisik ya tapi kalau pas di tengah-tengah sih nggak begitu berisik nggak begitu bising ditambah lagi kursinya ini empuk banget teman-teman busanya ini empuk banget tuh empuk banget dibandingkan kereta premium sama yang new gen itu nggak sepuk ini loh busanya jadi masih nyaman banget menurut saya cuman emang kesandarannya dia nggak tegak 90 derajat tapi udah miring kelemahannya adalah nggak bisa di setel pemiringannya kayak ekonomi premium ataupun yang new gen ya meskipun sebenarnya ekonomi premium dan new gen itu miring pun juga ada batasnya nggak selep rebah atau semiring yang di kelas eskutif tapi untuk kesandaran punggung ini lebih nyaman di kelas bisnis teman-teman di jamin tuh empuk banget ini karena busanya kayak empuk banget gitu tapi sayang sekali untuk kelas bisnis sudah jarang ditemu ya untuk layanan di kereta B kelas bisnis ini kita juga udah bisa merasakan AC ya udah dipasangi AC cuman emang ACnya AC model tempel kayak kereta ekonomi subsidi yang duduknya 32 kayak air langga kaoripan pengawan jadi emang secara default aslinya itu kereta bisnis udah nggak ada ACnya dulu tuh cendelanya bisa dibuka seperti ini teman-teman nah ini jadi cendelanya ada dua dua cendela atas dan bawah yang bawah cendela seperti ini yang atas ini bisa diangkat untuk dibuka jadi anginnya masuk ke dalam semuanya tapi semenjak dipasangi AC terus yang depan-depan udah dipaten ya kacanya nggak bisa dibuka cuman yang di bagian belakang aja mungkin untuk kaca darurat jendela darurat tapi dipasangi AC yang modelnya seperti ini AC tempelan AC rumah jadi dimotif jadi meskipun kelas bisnis sudah ada AC nya perjalanan juga nyaman dan dingin terus kita juga dapat meja kecil di samping sini untuk naruh botol minum mungkin handphone dan lain-lain ya lalu ada charger colokan untuk mengisi daya handphone tablet laptop ada tulisannya disini jadi jangan sampai dibuat nyolokin selain ini karena nanti listriknya kereta bisa jeklek bisa mati teman-teman karena nggak kuat mungkin ya hanya khusus untuk mengisi daya telepon laptop dan tablet terus ada juga capstock atau cantolan di bagian bawah meja untuk cantolan mungkin resek sampah atau topi dan lain-lain ya lalu untuk kursinya bisa diputar arahnya bisa dibuat berhadapan bisa dibuat searah laju kereta semua ruang kakinya luas bisa selonjoran dengan nyaman terus apalagi ya kursinya ini juga empuk wah pokoknya masih the best sih meskipun kereta tua tahun 1980-an ya kalau kereta kelas bisnis ini mulai dinasnya 1980-an di Indonesia teman-teman dan ada juga korden atau tirai di samping sini kalau teman-teman silau bisa ditarik kordennya model seperti ini model korden rumah bukan model yang rollerblend seperti kereta baru ya jadi menurut saya masih menjadi kereta yang nyaman di bawahnya kelas eksekutif di atasnya kelas ekonomi meskipun kereta ekonomi new generation itu lebih mewah lebih baru lebih modern tapi kalau kenyamanan menurut saya masih nyaman di kelas bisnis ini sih gimana menurut teman-teman tulis di kolom komentar ya kalau banyu biru dari new generation ekonomi menjadi kelas bisnis ini hitungannya dikatakan downgrade atau upgrade nah untuk kursi di kereta kelas bisnis ini ada kursi yang dia dapat cendela full kayak gitu di nomor belakang-belakang ini dapat cendela full teman-teman dibalik pun juga cendelanya full saya juga dapat cendela full ya ini nomor paling belakang pocok 16 AB tapi di nomor depan nomor 15 AB ini nggak dapat cendela full jadi ada tembok terus cendelanya ada di depannya ngintip gitu terus depannya nomor 14 itu kalau searah kesana nggak dapet cendela eh bukan nggak dapet cendela sih cendelanya separuh jadi nggak full tapi kalau misalkan ke arah sebaliknya itu dapat cendela full teman-teman tapi nomor 15 nya tetap nggak dapet cendela full cuman kalau dibuat peradaban cendelanya jadi full jadi lega kayak gitu jadi tergantung arah keretanya ya tapi kalau kita naik kereta ekonomi yang new generation sama juga dapet cendela yang nggak full dapet cendela yang full jadi kursinya tricky gitu loh karena jarak antar cendelanya ini tulang-tulangnya tuh spacenya lebar banget makanya ada cendela yang ada cendela ada kursi yang nggak dapet cendela full ada kursi yang dapetnya cendelanya cuman separuh ada yang dapet tembok ratapan kayak gitu terus baru dapet cendela jadi kita juga nggak bisa nebak sih intinya kita juga nggak bisa nebak milih nomor kursi ya karena posisi keretanya juga kita nggak tahu nomor ujungnya itu nomor kecil atau nomor besar Cendela perjalanan kereta api banyo biru jam 11 lebih 46 menit tiba di stasiun telawa ini di wilayah Kabupaten Boyolali ya teman-teman ya stasiunnya ada di sana stasiun kecil juga dan peninggalan Bangunan Belanda sepertinya bangunannya punya ciri khas banget bangunan Belanda tenggelnya tenggel yang wakil kotak-kotak kayak gitu panas banget cuy kita paling depan di eskutif satu dan telap pinteng selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Perjalanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Perjalanan Terima kasih telah menonton 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 komentar